Hias mulai dari udang hias, ikan anemon, bintang laut, serta terumbu karang ini diamankan jajaran polsek kawasan laut Gilimanuk. Biota laut ini diangkut dengan menggunakan kendaraan pick-up dari Banyuwangi menuju Bali. Ribuan biota laut dikemas dalam bungkus teroform. Beruntung aksi penyelunupan ini berhasil digagalkan petugas. Karena saat diperiksa, sang sopir tidak bisa menunjukkan dokumen pengiriman barang. Untuk antisipasi di pintu masuk Bali maupun pintu keluar Bali, anggota kami tetap waswada. Walaupun itu pada saat jam-jam lengah anggota kami menjelang ablusan maupun jam-jam istirahat pada saat perlaksanaan persembayangan pun anggota kami tetap sedang baik. Dimana para pengemudi biasanya mencari celah-celah itu. Sedangkan aturan konservasi sumber daya alam pelabuhan Gilimanuk, setiap pengiriman hewan dilindungi maupun biota lain antar pulau harus dilengkapi dokumen. Bahwa terumbu karang ini sudah kita cek jenisnya adalah jenis akropora. Ini termasuk tidak dilindungi. Namun demikian walaupun tidak dilindungi ada aturan mainnya, ada peraturannya. Harus ada izin penangkaran. Kalaupun dilengkapi alam harus ada izin tangkapi alam. Dalam pengangkutannya harus ada SATDN. Dan juga disertai dengan surat kekarantinaan. Tidak hanya biota laut, petugas juga amankan 10 jerikan seberat 350 kg madu. Madu-madu ini juga tak memiliki dokumen pengiriman. Putu Wijana melaporkan untuk NET.